Ya jadi halo guys, balik lagi sama gue Faad Jadi kali ini kita bakal review motor beat lagi Kita dibantai ya sama beat ya Jadi kita keluarkan dulu semua motor beat yang kemarin Faad review Karena dari kemarin banyakan beat lagi dari dulu Pak Faad kan banyaknya motor beat gitu Jadi sekarang kita bombardir channelnya Faad dengan konten-konten perbitan Bareng-bareng anak pro perbit Bandung Kita langsung sekarang panggil sama yang bakal nge-reviewnya nih Kita baris Cingogo Ini teh, tas dulu sama siapa? Sama Jidan Jidan Panggilannya Jidun Apa aja lah, bebas, terserah Jadi Jidan baru beli motor ya? Iya Nyewa, nyewa sih Nyatnya nyewa sih Jadi kita bakal langsung review motor anak-anak proper beat Bandung Tapi di-review sama Jidun ya? Iya jelas Yang punya motornya siapa namanya? Om Rama Om Rama, IG-nya ada dimana? Disitu Nah disitu nanti kalau mau tanya-tanya dengan owner-nya lebih intim lagi ya Bisa langsung ke Om Rama-nya Sekarang kita bakal langsung review motornya dulu Tapi sama Jidan ya? Iya Om Rama-nya sibuk Siapa tau, ada yang gak tau ini Youtubenya MAMMD Jidan Om Rama Jidan Ada disitu Boleh juga di-follow ya? Iya Semuanya proper beat IG proper beat Bandung ya juga Karena kalau kalian anak-anak beat belum masuk anak proper beat Bandung bukan anak proper beat ya? Bukan Bukan Jadi kita langsung review aja kali ya? Gaskun Gaskun Mantap Jadi kita review ya dari kaki-kakinya dulu Kita ya Ini dari pertama dari Kaliper Eh Kaliper Piringan Piringan Pake KTC Racing Ukuran 260 Harga Harganya kurang lebih 500an lah Kurang lebih Nah pake baut pemanis Ini Pro Bold Pro Bold Terus Kebagian Kaliper Pake Nishin Samurai Warna black Atau hitam Dua pot Dua pot Harga berapa tuh? Harga sekitaran 700-800an Barunya Selang rem Pake Merak Hell 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 Biar berkelas Hell Jaman sekarang pake Hell Hell yang karbon Ya karbon hitam Harga berapa? Sekitaran 4 setengah Sampai 500an Paling pemanis Ini Dua Baut Dua kunci Harga Rp 20.000an Satunya Sama ini Pelek Pake Palang lima Orinya Bitcarbo Dan Ori Masih ori Ini mah Di repen Metallic Grey Dope Bukan glossy Masa idonya mah Apun jidat ya? Enggak Bukan Bukan monyet Saya mah Saya mau orang Ya orang Ini repen tuh Harga Dua setengah Gak salah Itu si mas teh Cuman Kurang lebih lah Itu ownernya yang tau Di baluti Ban Spot XR SC Soft Gumpon Iya Sekitaran 280-300 lah Satunya Sudahlah Ini mah Sudah Sisanya Bag Udah Standar Standar Ribbon Ribbon ulang Ini ribbon ulang Ya Ini Ribbon Hitam Dock Juga Udah sih Orion Ini mah Kita lanjut Ke bagian Depan Tengah Oke Ini depan Tengah Paling Plat Nomber Di Double Plat Harga Berapa Paling Kurang lebih 100 Ribuan Pemanis Pemanis Proper Beat Bandung Ada Stiker Juga Ini DM Aja Paling Send Dismo Smo Smoke Pake Warna Seporo 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 Depan Belakang Lampunya Ganti Lampu Pake Philips M5 Philips Harga Berapa Tuh Kurang Tau Harganya Pilih Lampu Philips Hati Bukan Lampu Rumah Nanti Kegedean Itu Pake Philips M5 Terus Ini Stiker Stiker Oh Ini Stiker Beat Jepang Beat Jepang Ini Masih Ori Bukan Hitam 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 Ori Beat Ini Baru 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 Tengah Tengah Udah Tengah Tengah Udah Tengah 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 yang murah yang kain res pake kan res kayak yosimura yang bawahnya harga pelajar kalau harga tinggi bagian ini pake apa sih? ini beli busa handle 10 ribuan terus untuk selang dan cabungnya pake apa ini buat kapten bola? ini buat ngebeat down itu selangnya pake selang apa? ini selang pake selang WR3 sama bracketnya WR3 dan tabungnya juga WR3 berarti overall bagian atas kita pake WR3 harga berapa tuh? WR3 selangnya 80 ribu kalau gak salah ininya bracketnya 150 ribu tabungnya 200 ribu bukan ini WR3 tabungnya oh ini iya tabungnya pake WR3 iya gak tau mas berapa mas? 400 ribu apalagi itu dibalut pake apa itu? sarung sarung nonem sarung nonem iya ala-ala Brembo harga berapa? berapa mas? 20 ribuan 20 ribuan saya kurang tahu kurang paham ini mah kayak gini mah untuk bagian kokpit apalagi dong? paling ini spion spionnya pake? pake hondagrain Oh hondagrain iya bitcarbuk kebanyakan 85 an di shopee ada 85 90 ribuan ini yang mau disemputin pertama nih apanya, ini visor bitcarbo standar, bitcarbo kan biasanya pake tgp harga berapa tuh? 50 ribuan hand grip hand grip pake ninja gak salah ini tuh ini hand gripnya pake apa? ninja mas iya bener ninja bener ninja harga berapa mas? 50 ribu kanan doang kiri kanan teplon teplon teplonan bikin harga berapa mas? berapa mas kalo beli? 70 ribu kalo mau custom DM ya DM mas udah paling segitu ini bagian cockpit mah handle kiri masih standar ya? enggak ini pake oh handle iya iya pake busa doang jadi untuk bagian cockpit udah udah nah ini untuk bagian belakang kanan apa aja yang di ganti nih? ini ada apa sih? kenapa bolong itu rusak itu? ini teh pake yang kayak di n-make nih kan? air rock air rock n-make juga kan pada pake yang kayak gini nih ya? biar langsung kemesin uap uap biar apa ini teh? biar hawa hawa lah ibar kenyam hawa angin gelebuk 50 ribu 5 ribuan terus untuk ininya pake apa? karpet karpet nih ya karpet welcome karpet welcome harga berapa dong? 75 gak salah? iya 75 terus untuk bagian belakang kanan tenah kita menuju ke belakang ya terus terus aduh belakangnya pake apa? ini kepal note kepal note pake regulasi kosongan pipanya CLD ini custom kurang lebih tiga setengah ya mas? 400 bukan tiga setengah iya beda dikit itu biasanya segituan terus untuk velg dan ban? sama kayak yang di depan pake Spot XR sama terus bagian sebelumnya pake? throttle up iya harga berapa nih? 80 ribu yang size L untuk bit bagian belakang kanan korang lebih tidak ini ada moodlab oh moodflab 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 nya pake? pake custom by Camille Casper harga berapa tuh? 75 mas? 35? 35? 35 ribu ya kelilingnya doang murah ya? standar pelajar pelajar kalau yang mau nanti boleh langsung ke IG nya Camille Casper sekarang kita langit ke bagian belakang kiri ini apa aja yang diganti? paling skober skolokokober 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 nya pake apa? KTC 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 yang new harga berapa nih? harga berapa nih? harga 800an 400an sampai 900 ribu? iya segituan terus untuk kepti nya? kepti nya kepti ini masih ori cuman ini nya dibutain oh dibutain hondanya honda ini biar kayak ala ala air blade air blade masih murahnya iya mas ini ada apa di depannya nih? nah ini akrilik dari bulska om pasca jadi pasca ependi iya pasca ependi maaf om bercanda untuk bagian belakang kiri apalagi dong? paling ini ditambahin pemanis pemanis-pemanis baut-baut iyalah yang dua kunci udah segitu aja sih udah segitu aja sih standard standard untuk bagian eksterior kurang lebih gitu ya ya standard sekarang kita bakal langsung ngobrolin si piti dan mesin meskin meskin oke ayo meskin jadi sekarang kita ngobrolin dari bagian dapur pacunya dapur rumah dapur rumah dapur rumah aja dah kompor kompornya dari hahaha apa? dikuti dulu ya dari kirian roller total 41 gram semuanya ditotalin ada yang dicoak kayaknya mah cuman rumah roller cuma dicoak doang per-peran semua ori kampas ganda ori udah semua ori kzl kzl standaraan untuk mesin mesin piston ukuran 535 headnya porting pairnya ori clapnya ori lock on ask nya custom jason standaran dikuti cdi pake brt brt dual brain dual brain dual brain udah iklan guys ada itu timnya jagur ya ya sih standaran udah karbu karbu standar suara ori banget cuman kosong lapisannya kosong karena anak saylan ini saylan mode udah segitu aja dah jadi kita kemana sekarang ya promosi Oh iya yang mau beli stikernya ada di IG nya proper beat atau bisa DM saya remuli baju ada di sini nih proper beat proper beat sini sama IG nya saya Muhammad Jidan di sini juga nih ya situ aja IG nya Om Brahma IG owner nya ada di sini juga di sini di sini dimana-mana ada ya pokoknya mah udah segitu ajalah terima kasih sekian mohon maaf bila banyak kesalahan kekurangan dan saya salah kata salah harga juga iya jangan lupa Iya ini motor batur sih bukan motor saya karena nggak kebeli motor bitcard boom amin Bismillah jadi jangan lupa follow subscribe channelnya Opa dan share kemana-mana mana-mana pun semuanya di share pokoknya mau ke seluruh Indonesia bisa sampai ke luar negeri harus di share udah sekian terima kasih dadah yaaah